Bawaslu Kota Denpasar telah membentuk tim SIBER guna mengawasi kampanye masing-masing pasangan calon di media sosial. Sejauh ini belum ada temuan pelanggaran terhadap kampanye yang dilakukan oleh Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar. Bawaslu Kota Denpasar terus melakukan berbagai persiapan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya dengan melaksanakan apel siaga dalam mengawal pelaksanaan pengawasan terutama terhadap tahapan kampanye yang sedang berjalan, masa tenang dan puncaknya pada saat pemungutan serta penghitungan suara. Komisioner Bawaslu Kota Denpasar Dewa Ayu Manik menjelaskan berkaitan dengan kampanye di media sosial Bawaslu Kota Denpasar telah membentuk tim SIBER dengan melakukan pengawasan setiap hari. Kami dari Bawaslu ada namanya terkait dengan pengawasan SIBER. Nah disitu kita melakukan pengawasan setiap harinya terkait dengan kampanye yang dilakukan di media sosial. Nah dengan hal itu kita melakukan koordinasi apabila adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, maka dari itu kita sudah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Awal yang kita lakukan adalah cegah dini kepada tim pasangan calon, apa saja yang boleh dilakukan kampanye di media sosial maupun kampanye secara tatap muka. Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Denpasar menyatakan sejauh ini belum ada temuan pelanggaran terhadap kampanye yang dilakukan oleh paslon wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Pihaknya juga sedang mengawasi alat peraga kampanye yang dirasa melanggar aturan perda Kota Denpasar. Untuk saat ini temuan kita di Kota Denpasar, baik itu dalam pengawasan wali kota maupun wakil wali kota, wakil gubernur dan wakil gubernur belum ada temuan. Artinya kita sudah melakukan pengawasan kurang lebih kampanye yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon sesuai dengan catatan kami, itu perkemarin hampir 15 kali kampanye untuk seluruhan calon. Artinya kami membantu stakeholder baik itu KPU maupun Sopo PP, kami sudah mencatat APSUS yang memang melanggar sesuai dengan perda Kota Denpasar, STK Kota Denpasar sudah kita catat, sudah kita teruskan ke KPU Kota Denpasar dan KPU Kota Denpasar sudah meneruskan surat tersebut ke Sopo PP maupun tim pemenangan. Sebagai pengawas pemilu diharapkan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dapat terselenggara dengan kondusif aman dan damai.